Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita. Kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayibin li-tayibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi bagaimana kita ngebayangin calon pasangan kita, maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. InsyaAllah Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian, ada juga orangnya baik, soleh tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia disana juga menundukkan pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia disana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya. Ibu-ibu datang ke saya. Ustaz, foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya-iya kan gak enak tuh ditolak. Udah, Ustaz, foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini satu kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditampilin lagi. Udah jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa. Tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita. Sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas. Balasnya diladenin terus jadi panjang. Larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ngeganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama. Al-jazah menjinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma. Tapi al-jazah menjinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Terima kasih.